Secara hasil memang kita menang tetapi tentu... Alhamdulillah Senin Berkah Ramadhan, ada empat kabar gembira di Timnas Indonesia terbaru hari ini. Ada beberapa keputusan menarik yang cukup krusial untuk Timnas Indonesia. Kabar gembira yang pertama, Sintayong Geser Indra Safri jadi pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2023, itu harapan saya. Derasnya permintaan netizen dan peningmat sepak bola tanah air akan hadirnya Sintayong di Timnas Indonesia U22 tidak terlepas dari lagau dicoba yang baru saja dilakukan. Menilik regulasi, pergantian pelatih bisa saja dilakukan oleh PSSI kepada Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 mendatang. Terlebih, Sintayong saat ini sedang menganggur. Lantaran Timnas Indonesia U20 betal tampil di Piala Dunia U20, usai status tuan rumah Indonesia dicabut FIFA. Ya semoga saja bisa ya guys. Kabar gembira yang kedua, Ronaldo Kuatih cedera saat Timnas Indonesia U22 kalahkan Libanon. Marcelino Ferdinand siap gantikannya. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Safri menjelaskan kondisi Ronaldo Kuatih yang mengalami cedera ketika menjalani lagu dicoba kedua melawan Timnas Libanon. Saya sudah bertemu dengan Ronaldo, tapi saya belum mendapatkan laporan yang detail terkait kondisinya, ujar Indra Safri. Nanti kami informasikan atau bisa ditanyakan langsung ke dokter terkait cedera Ronaldo, jelas Indra Safri. Lalu kabar gembira yang ketiga, Eric Tohir sebut Timnas Indonesia semakin berprestasi, tanda pertahankan Sintayong. Eric menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ranking Indonesia tak pernah keluar dari posisi 150 besar dunia. Kini rakyat tersebut kian meningkat seiring berjalannya waktu. Menurutnya, Indonesia bisa saja memiliki ranking lebih baik lagi? Untuk yang lainnya, saya rasa kalau kita melihat 10 prestasi terakhir kita tidak pernah di bawah ranking 150, ucap Eric Tohir. Nah ini baru 2 bulan sudah ke 199. Artinya apa? Kalau kita kerja lebih gear lagi, potensinya luas. Tinggal bagaimana kita kompak, kita bersatu, ini bukan kerja individu. Ini kerja sama-sama, supaya kita memastikan Timnas kita bisa juga dapat peringkat yang lebih baik. Lanjut Eric Tohir. Kabar gembira yang keempat? Begini pengakuan Indra Safri dan Dewangga usai Timnas U22 menang 1-0 tadi malam. Hasil ini tentu terima kasih kepada para pemain yang berusaha untuk jadi yang terbaik untuk bisa dipilih. Hampir semua pemain memperlihatkan keinginan jadi bagian dari tim SEA Games. Ini yang harus saya akui dan menaspresiasi, kata Indra Safri. Sementara itu pemain Alfeandra Dewangga bersyukur Indonesia meraih kemenangan. Akan tetapi, menurutnya masih banyak catatan yang harus diperbaiki oleh sekuat Garuda Nusantara. Dirinya bahkan masih menyebut komunikasi para pemain masih perlu ditingkatkan. Alhamdulillah, kami diberi kemenangan. Tapi dari hasil ini, kami masih banyak kesalahan besar atau kecil. Contohnya, passing control, tutur Dewangga. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Jika suka dengan video, nantikan video kami selanjutnya. Dan salam olahraga! Terima kasih telah menonton!